Intro Update terbaru mengenai Fuji NT Utami Putri yang merupakan seorang youtuber dan selebgram terkenal hal itu pun membuat Fuji dikenal banyak orang dan tak hanya itu, Fuji juga sebagai brand ambasador dari suatu produk skincare yaitu produk skincare milik Dr. Oki Pratama hal ini pun membuat Dr. Oki membawa Fuji ke Paris, Eropa dan tak hanya itu, Dr. Oki juga membawa artis, tiktoker, dan selebgram diantaranya Nikita Mirzani dan Clara Sinta beserta dengan para asistennya dan Fuji juga membawa para asistennya, yaitu Lucy dan ada momen yang sangat tidak diharapkan yaitu Fuji kehilangan tas yang berisikan HP yang sangat penting karena HP tersebut berisi video-video pekerjaan Fuji yang harus di-upload di akun Instagramnya hal ini pun membuat Dr. Oki beserta dengan para tim langsung melaporkan kepada polisi di Perancis dan beberapa menit kemudian, dompet yang berisikan HP yang sangat penting serta beberapa barang lainnya ditemukan karena polisi Perancis sangat gercep dan cepat tanggap mencari pencuri atau maling yang mengambil tas atau dompet milik Fuji hal ini pun membuat Fuji sangat gembira karena barang berharganya kembali kepada dirinya ya, tepat pulang ya Nia, ada di rekam? ya, ada jadi ada covernya, disitu di atas covernya ada tas aku sekadar aku ini tledor dan ditipin ke CoHandy harusnya nggak dititipin, itu teng job masing-masing dan aku lagi pipis terus habis itu ada yang lewat, tiga orang atau dua orang, aku nggak gitu enggah banget jadi pake coat panjang gitu loh dua orang kalau yang ambil terus tas aku kan gini, jadi dia kayak sosok gini, tutupin, ambil langsung dimasukin ke CoHandy dimasukin ke CoHandy berarti itu memang maling, kalau aku pikir ketinggalan, eh ada barang ketinggalan nih diambil berarti kalau Taby itu maling memang tapi kalau kelompok anak kita tuh gini, 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 gini posisinya CoHandy udah jalan tuh posisinya, aku disini yang aku nggak ngeliat sih pelaku, terus itu kopet dua disitu kan dia ngambil, jalan lewat, sep, langsung ngambil, langsung dimasukin ke CoHandy terus kita sadatnya setelah Lucy balik, mana tasnya, tasnya mana, tas apa berarti dalam waktu sebentar dong, waktu dia selesai ke toilet baru nyadar kalau seandain tasnya mana gitu pas ke toilet kita udah langsung ke sini tentu udah jalan duluan jadi intinya tuh mereka tuh nunjukin semua bukti CCTV dong terus CCTV-nya tuh ditunjukin sama mereka orang kulit hitam atau kulit putih? nggak, orang-orang Maroko aku tanya, orang ini orang mana? you see, it's Arabic, it's Maroko oh, jadi dia nggak tahu? karena yang aku liat pas di mobil kan mobil, kan di borgole? di borgole tangannya tiga yang aku bingung, dia kok polisi itu bisa nangkep orang itu? karena dia udah suspek dari awal, dia ngikutin nah suspek itu sebenernya tidak bisa kayak dilakukan sama polisi makanya di anehnya adalah logisnya cuma satu oke, dia ngebantu kita tapi logikanya ketika maling ditangkep kenapa barangnya tidak lengkap dibalikinnya? udah sampai situ aja karena gini, gini nggak ini yang aku denger juga ya karena tiga orang jadi dua yang ngambil, satu dia campain nih ke satu lagi karena memang tiga orang nih kamu ngeliat juga lengkap tiga orang di mobil? ini nggak waktu ngambil, maksudnya waktu ngambil tas itu dua orang kan yang tertangkep ini tiga dua orang yang ngambil terus kata dia pas dia bawa itu dilempar ke yang satu ya baru mereka nangkep ini tiga tiga kenapa tas LV-nya cuma ada casing handphone-nya nggak ada? sebenernya handphone-nya juga nggak di dalam watch gitu sih terus kenapa dimasukin ke dalam watch gitu? nggak ada di tas abu itu kenapa dimasukin ke dalam watch LV? tapi handphone-nya nggak ada cuma ada casingnya nah itu yang di anehkan tuh barangnya tuh step by step dong nggak, tapi mungkin aja si polisinya tuh nggak tahu ini barang ini satu rangkaian punya si Fuji atau nggak mungkin dia pikirnya diambil dari orang satu ini, orang dari satu ini gini, satu, satu, Kak Dev dia nemu itu dua handphone di pelaku ini ada handphone Samsung tadi dia nunjukin ini punya dari kalian juga? nggak berarti dia tuh kompilasi nyurinya cuman yang Samsung itu nggak tahu punya siapa makanya gue bilang enggak yang punya kami cuman iphone sampai jumpa di video sampai jumpa di video sampai jumpa di video sampai jumpa di video